Bintang bukan manusia biasa. Makanya gue ngotot banget buat ngelindungin dia. Dan gue suka sama dia. Guntur, bangkit! Bintang, aku ngapain di sini? Kalian tuh gak ada capek-capeknya yang berantem mulu tiap kali ketemu. Emang kalian tuh sebenernya ada masalah apa sih? Ini bukan usaha, Endang. Gue yang harus yang nanya sama lo. Lo ngapain di sini? Lepasin! Lepasin gak? Atau aku teriak supaya orang-orang datang ngeroyakin kamu? Dia kan cowok yang waktu itu. Kenapa lo diem? Eh! Gue jangan kasar sama cewek. Bangkit, mereka kenapa bisa ada di sini? Terus kamu juga ngapain di sini? Kalau saya emang sengaja ngikutin kamu. Saya khawatir sama kamu. Saya takut kekuatan kamu tiba-tiba muncul lagi tanpa sengaja. Terus kamu bikin kegaduhan. Pasti gara-gara tadi aku kepikiran alamat di jurnal ayah. Tangan kamu kenapa? Tangan kamu kenapa? Kok luka? Gak apa-apa. Tangan aku gak apa-apa kok. Gak apa-apa gimana? Orang udah berdarah kayak gitu. Ayo ikut. Eh tunggu-tunggu. Ini mau kemana? Mau ke tempat ketok magic. Hah? Ya mau ke apotek lah. Ngobatin tangan kamu. Ayo. Kenapa lo ngajakin gue pergi? Putar balik sekarang. Gue gak mau. Kenapa lo gak mau? Lo mau papa marah sama kita? Karena gue harus lindungin bintang. Bintang? Maksud lo pegawai cakar tadi? Guntur. Dia itu cuma manusia biasa. Gak pantas untuk dikhawatirin. Benar kata Lania. Lo jadi peduli sama manusia. Lo salah. Bintang bukan manusia biasa. Makanya gue ngotot banget buat ngelindungin dia. Dan gue suka sama dia. Lo suka sama dia? Sekarang gue ajak lo ke suatu tempat. Supaya lo ngerti. Gue akan jelasin semuanya di sana. Aduh. Au. Tuh kan sakit. Makanya jangan sopa lawan. Tadi aja bilang gak apa-apa. Aduh-duh. Udah gak apa-apa deh. Aku sendiri aja. Udah saya aja. Ini dikit lagi selesai kok. Mau diplasterin. Terima kasih ya. Yang tadi itu siapanya Guntur sih? Temen ya? Tepat sekali anda mendapatkan 5 juta rupiah. Lihat aja tuh mukanya sama-sama keras. Waktu itu aku pernah lihat cowok itu nyerang Bu Anjani. Kapan? Di mana? Di deket rastro. Langit. Sebenernya kamu ada masalah apa sih sama Guntur? Kenapa sampai saudaranya Guntur ikut-ikutan? Jangan sampai bintang tahu kalau gue dan Guntur itu bukan manusia. Oh aku tahu. Kalian pasti ada masalah keluarga ya? Rebutan tanah atau harta warisan. Makanya kalian gak pernah akur kalau ketemu. Guntur juga nih cewek. Gue udah parno aja. Gue kirain dia tahu. Dan ternyata dia mikir kayak gitu. Aduh gimana ya? Tempakan kamu tuh bener banget. Jadi gak enak. Ya makanya kamu tuh kalau ada apa-apa cerita aja. Kalau kamu cerita, aku kan gak sama paham jadinya. Jadi tuh sebenarnya dulu papa saya sama papanya Guntur itu sempat bersitegang soal masalah perebutan tanah yang mau dijadikan sebagai lahan usaha. Nah akhirnya papa saya yang menang. Ya jadi gitu deh. Sampai sekarang Guntur masih disini sama saya. Pantes sana aja. Bukanya saudariya Guntur itu pas ngeliat bu Anjani kayak gak suka gitu loh. Ternyata masalah keluarga kalian ribet ya? Ya lumayan. Kayak benang kusut lah. Eh tapi janji ya? Jangan pernah ceritain masalah ini sama siapapun. Masalah keluarga saya. Oke? Termasuk sama pegawai cakar. Iya iya tenang aja. Pokoknya rahasia kamu aman di aku. Tadi kamu kemana? Oh tadi ada urusan pribadi nyari alamat temen. Ketemu. Terus tangan kamu kok bisa luka? Ini tadi kenal fuggernya. Aku gores sengaja-sengaja. Oh kerenin kamu berantem. Iya. Emangnya aku kamu berantem lu sama Guntur. Lah kamu mau kemana? Saya mau balik ke cakar. Oh aku juga harus balik ke cakar. Terus? Maksudnya kamu pengen nebeng saya? Iya Kalau boleh aja sih. Tadi aja izin keluar resto sama Pak Ritwan. Gak sama saya. Pergi juga pergi sendirian. Masa pulang mau sama saya? Iya Tapi aku izin sama Pak Ritwan perginya cuma sebentar. Aku gak enak. Nanti kalau aku telat dateng aku dapet surat SP lagi dari Pak Ritwan. Bener-bener ya. Yang ditakuti cuma Pak Ritwan mulu. Ayo naik. Eh ambil. Buntur. Kenapa yang kita kesini? Gua mau kenalin lu sama Aruna. Aruna? Siapa Aruna? Wanita yang paling gua cinta. Dulu gua pernah bermimpi supaya bisa hidup apa di bareng Aruna. Tapi takdir gak ngizinin. Terus? Apa hubungannya Aruna sama bintang? Mereka berdua punya wajah yang sama persis. Semirip itu? Bukan cuma wajahnya. Senyumannya. Matanya. Bahkan cara bicaranya sama persis. Itu yang bikin gua suka sama bintang. Aruna sampai detik ini. Gua gak ngerasa Aruna bener-bener pergi ninggalin gua. Aruna masih ada. Dan dia terlahir kembali sebagai bintang. Gua sekarang paham banget. Gua paham kenapa lu pengen melindungi manusia itu. Yang ada di Jakar. Itu alasan gua gak mau apa-apa. Ataupun kelan serigala lainnya tau soal bintang. Gua gak mau kehilangan bintang. Seperti gua kehilangan Aruna. Gua gak mau. Lu bisa percaya sama gua. Gua janji. Gua akan jagain rahasia lu. Dan gua senang ngomong cerita sama gua. Mulai sekarang. Lu ngusah sungka-sungka di cerita sama gua. Lu ngusah sungka-sungka di cerita sama gua. Lu ngusah sungka 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 di cerita sama gua. Terima kasih.